Baik sahabatku, tadi ada yang tersisa yang belum kita dengarkan jawaban dari dokter ya Seperti apa sih orang hakit ginjal dok? Nah ini, apakah dia gak bisa kemana-mana? Nah ini, kalau yang untuk yang kronis, sakitnya itu ya seseorang tidak menyadari Sampai pada akhirnya ada pada stadium yang menimbulkan gangguan Nah itu dia Jadi sebetulnya kerusakan ginjal itu mungkin yang ringan tidak ada gejalanya Kemudian kalau yang misalkan yang akut, yang ada infeksi, kemudian ada gangguan ginjal sesaat Itu yang paling mudah dilihat adalah air seninya berbusa Itu ananya proteinnya, banyak protein di situ Atau mungkin air seninya merah misalkan Nah itu bisa juga terjadi infeksi di ginjal Darah, memang ada darah Darah yang lolos begitu ya Masukkan dung kemih dan kemudian bercampur dengan urin kita Darah itu kan kental dok? Ya betul, makanya Jadi saat mengeluarkan air seni itu mungkin terasa sakit dok ya? Ya jangan dibayangkan seperti luka darah kena pisau Jadi kalau walaupun seninya itu merah ya tidak ada nyeri yang seperti halnya nyeri seperti luka Tetapi biasanya ya orangnya mudah lelah, mudah layu, lemas, tidak bertenaga Kemudian ada gangguan juga sakit kepala Mungkin sakit kepala hebat begitu ya Karena ya sistem homeostasisnya terganggu Homeostasis itu keseimbangan tubuh lah begitu Jadi tekanan darah Jadi tekanan darah itu diatur juga oleh ginjal Jadi kalau misalkan seseorang karena mungkin suatu hal Mungkin dari makanan atau mungkin dari aktivitas fisik atau dari stres Kemudian tekanan darahnya itu naik sebagai kompensasi stresnya Maka ginjal itu nanti akan menurunkan tekanan darah tersebut Begitu Itu kan gejalanya itu seperti apa? Misalnya muncul nyeri saat buang air kecil? Tidak, biasanya orang datang dengan dok kenapa kencing saya merah Atau mungkin berbusa Atau mungkin kaki saya bengkak Wajah saya kok bengkak semua Ya bisa kalau memang stadiumnya itu sampai harus udem Udem Anasarka itu udem yang seluruh tubuh Itu baru datang ke dokter Eh ketahuan oh ginjalnya gitu Padahal ya ginjal itu sudah rusak sudah lama Seperti itu Maka pentingnya medical check up Mukanya bengkak gitu Iya Mukanya bengkak semuanya Nah makanya pada medical check up selalu ada pemeriksaan urin Nah itu untuk meriksa kesehatan ginjal juga begitu Seperti itu Sehingga kalau misalkan seseorang bisa saja masih sehat Tidak ada gejala Tidak ada keluhan Tetapi padahal ada gangguan di ginjal Padahal begitu Sehingga bisa di Dengan medical check up ini bisa orang diintervensi seawal mungkin Sedini mungkin gitu Ada pencegahan lah Supaya kemudian tidak jadi sakit Kan semuanya ada mukodima Sakit-sakit itu Sebetulnya begitu Makanya perlu kita memperhatikan tubuh kita Menjaga kesehatan Seperti itu Medical check up itu baiknya sebulan sekali atau tiga bulan sekali? Kalau sudah usia 40 tahun ya Baiknya paling tidak setahun sekali Kalau memang sehat ya Tapi kalau misalkan ada faktor risiko Misalkan gemuk Atau mungkin Atau ada tanda-tanda Misalkan saya kok sering kencing malam hari Berat badan saya kok terus menurun Nah itu harus Ya paling tidak setiap bulan Minimal Pemeriksaan tekanan darah Pemeriksaan gula darah Seperti itu Seperti itu Jadi Medical check up itu Bukan mencari penyakit Tetapi hanya untuk mengetahui Badan kita Badan kita itu sehat enggak sih Bagi kita Kadang kita sendiri Walaupun terasa sehat Belum tentu Dari alat itu kita dianggap sehat Betul Jadi Ada orang yang tekanan darahnya 180-200 Tapi nampak Tanpa gejala Karena sudah kompensasi tubuhnya Sudah 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 terbiasa adaptasi Tetapi tetap Ada Organ tubuh yang sedang Menuju komplikasi Begitulah Jadi Jadi Bukan atas dasar keluhan Tetapi Apa namanya Pemeriksaan Kesehatan itu Ya pokoknya Berdasarkan tadi Yang ditemukan Hasil pemeriksaannya Begitu Walaupun tekanan darahnya Mungkin Tinggi Tanpa keluhan Tetap harus diobati Begitu Dan Bagi yang sudah hipertensi Ya jangan Kemudian Gini kan ada yang begini Bang Yus datang ke klinik Kemudian Sakit kepala Ternyata hipertensi Dikasih obat Kemudian Sakit kepalanya hilang Setelah itu sudah Nggak diterusin lagi Minum obat anti-hipertensinya Padahal kan Anti-hipertensinya Terus Berjalan Nah Ini yang paling sering Begitu Makanya Kalau Kami Kalau memang Pasien ini sudah Memang Hipertensi Atau diabetes Maka Kami permudah Jadi dengan memberikan obatnya Untuk satu bulan Begitu ya Tetapi tentu dengan catatan Bahwa kalau ada keluhan Atau apapun Kontrol Tapi kalau misalkan Tidak ada keluhan Baik-baik saja Sehat Nanti satu bulan Setelah obat Habis Kembali Dan kalau bisa Jangan sampai nunggu habis obat Paling tidak Ada obat Masih dua hari Kemudian kontrol Itu juga untuk Ngevaluasi Bahwa obat yang diberikan itu Sudah pas Atau belum Untuk pasien tersebut Karena bisa saja Sama-sama Tekanan darahnya 180 Misalkan Lima orang Lima orang Sama-sama Tekanan darahnya 180 Maka setiap orang tersebut Akan berbeda-beda obatnya Begitu Dan itu harus dievaluasi Makanya tunjuk Satu dokter Yang mudah diakses Dan insya Allah Yang kita itu mudah Untuk Tidak keberatan Untuk kemudian Hadir Begitu Seperti itu Dan jangan suka Ganti-ganti dokter dulu Ya karena Jangan ganti dokter Karena untuk Mengevaluasi tadi Seperti itu